Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Ashadu an la ilahilallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Baik Pada kesempatan kali ini dan pagi hari ini Langsung saja Sekarang kita sudah masih berada di bulan Maulid Atau tepatnya tanggal 5 5 kalau tidak 6 5 antara 6 tanah rabi ulawal Baik detik-detik kelahiran baginda rasulullah Yang mana tentu kita sudah sering mendengar bahwa bumi ini Tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak ada baginda rasulullah Yang pernah menempati ini Beliau sudah 1442 sekarang Baik Tentu kita pernah mendengar bahwa rasulullah itu dilahirkan pada hari Senin atau malam Senin Malam Senin atau hari Senin Hampir mendekati subuh Siti Aminah bin Tua bin Ibunda beliau yang mengandung beliau selama 9 bulan Dan anehnya tidak seperti keumuman ibu yang lainnya Ketika Siti Aminah ini mengandung Hampir melahirkan Semakin tua kandungannya Kandungan rasulullah Itu semakin Tambah ringan Bukan tambah semakin berat Baik disini Ada sebuah pendapat yang mungkin terkesan Menyeleneh ini Mungkin jarang didengar kita Ini saya ambil dari nihayat izan Karangannya Seorang ulama Mekah yang sangat terkenal Pada masanya Guru daripada Ulama-ulama Nusantara Guru Jajah Sim Ashari Guru daripada Ke Ahmad Dahlan Dan lain sebagainya Banyak Lalu Disini dikatakan bahwa Wawila jatuh yaumat iznen Aulaylatul iznen Astani ashr min rabdul awal Timak kata fisu kilail Min mahali maulidi suhur Beliau dilahirkan pada hari Senin dan malam Senin 12 Rabdul awal Di kota Mekah Yang mana Di sebuah Di sebuah Di tengah-tengah malam Dari Tempat kelahiran beliau yang terkenal Yaitu dekat Kalau sekarang sudah tempat kelahiran beliau Dijadikan perpustakaan oleh Wahabi Kemudian ada beberapa Pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu Beliau lahir bukan dari rahim perempuan Istilahnya rahim dari Isiti Aminah Tetapi beliau lahir Di Bawah perut Di atas kemaluan Atau tempat Tepatnya sekarang itu Yaitu di bawah perut Di bawah Di bawah perut Di bawah perut Kemudian di atas kemaluan Jadi ibaratnya di dekat Perut yang bawah ini Perut yang bawah di bawah perut Tapi di atas kemaluan Ini menukil daripada Imam Soban mengatakan Dan juga Para beberapa Ulama juga mengatakan Sehkul Yubi Beliau mengatakan Lam yulat minal farji Beliau kanjing nabi itu Dilahirkan dari farji Bal min mahalifat kifau kil farji Watahti surati Wata'ami Fisa'atihi Tapi beliau lahir Yaitu Tempat kelahiran beliau itu adalah Di Atasnya kemaluan Kemudian di bawah perut Istilahnya kalau sekarang itu Orang sesar dulu Di sekitar sana Kemudian Kemudian Imam Kodi Iyad Juga sama Sependapan dengan Imam Kul Yubi Bahwa Semua nabi dan para utusan Itu Mempunyai kesempatan sendiri Akan tetapi yang sangat Itu adalah Baginda Rasulullah Lagi Kola al-alama Atil Misani Wa kullun Minal ambiya'i Ghaira nabiyina Mauluduna Min faukil farji Watahti surati Wa amma nabiyuna Famauludun Minal khosiratil yusro Tahtadului Thummat amili wakti Khususiyatan lahu Semua para nabi Selain daripada nabi Muhammad Itu dilahirkan Di bawah Perut Di bawah Kemaluan Istilahnya di farji Lahir dari farji Semua nabi Tapi pengecualian juga Kepada nabi Adam Kalau nabi Adam Tentu Langsung Allah Yang menciptakannya Mulai dari nabi Idris Sampai ke nabi Allah Isa Itu semuanya Lahir dari Rahim Seorang ibu Tapi ketika Pada Baginda Rasulullah Memang benar Beliau mengandung Di siti aminah Tetapi Kelahiran beliau Tidak melalui Di bawah farji Tapi di atas farji Di bawah perut Istilahnya Kalau sekarang itu Yaitu Apa namanya Minal khosiratil yusro Dari Tulang rusuk Yang sebelah kiri Agak ke kiri Kelahiran beliau Rasulullah Dan Ketika Kelahiran Rasulullah Sudah banyak Disebutkan di Burdatul Matih Sudah banyak Kemudian Dan Saya juga ada cerita sedikit Yaitu Kisahnya Syekh Farustak Syekh Farustak Ini seorang Penyair terkenal Penyair terkenal Pada masanya Lalu kemudian Syekh Farustak Ini Adalah Seorang penyair hebat Yang menciptakan Baid-baid Rasulullah Suatu ketika Syekh Farustak Ini Selal Ketika Berada di Madinah Syekh Farustak Ini Membaca Baid-baid Karangannya Pujianya Di depan Makom Baginda Rasulullah Magbara Rasulullah Yang ada di Madinah Tersebut Madinah Lalu kemudian Ketika Syekh Farustak Ini membaca Beliau Di Sampingnya Diikuti oleh Seseorang Tua juga Ketika Orang tua Ini Selesai Mendengarkan Baid-baid Daripada Syekh Farustak Kemudian Orang tua Ini Ingin mengajak Syekh Farustak Makan bersama Makan bersama Kemudian Setelah itu Syekh Farustak Ketika sudah Diajak Ketika sudah Makan Dan ketika Sudah Diajak Lalu Syekh Farustak Ini Diajak Ke rumahnya Kemudian Ketika Diajak Ke rumahnya Setelah Dia Diberi Makan Kemudian Diajak Makan Lalu Si orang Ini Dasarnya Memang Sudah Suka Mengingguti Akhirnya Dia mengatakan Sungguh Aku Sangat Benci Sekali Ketika Engkau Membaca Puji-pujian Kepada Baginda Rasulullah Lalu Seketika itu Maaf Dikisahkan Lidahnya Syekh Farustak Ini Dipotong Lidah Syekh Farustak Ini Dipotong Dipotong Lalu Syekh Farustak Ini Menangis Lalu Mengadu Lari Kepada Baginda Rasulullah Sehingga Lidahnya Berkelu Kesah Bahwa Dia Tidak Bisa Memuji Baginda Lagi Apakah Engkau Sungguh Ya Rasulullah Jika Engkau Mengembalikan Lidahku Lagi Maka Aku Akan Lebih Dahsyat Memujimu Dari Yang Kemarin Kemudian Ketika Di Tengah Kesedihan Kegalauan Syekh Farustak Sampai Beliau Menangis Kemudian Beliau Tertidur Setelah Tertidur Apa Namanya Beliau Bermimpi Bertemu Kanjeng Nabi Ketika Bertemu Dengan Kanjeng Nabi Lalu Diusap Usap Apa Namanya Bun Bunanya Diusap Lalu Lidahnya Dikembalikan Lagi Seketika Itu Ketika Sudah Tertidur Lelap Bangun Dari Tidurnya Syekh Farustak Mendapatkan Lidahnya Lagi Lalu Bagaimana Dengan Nasibnya Orang Yang Memotong Lidah Tersebut Baik Kemudian Pada Tahun Berikutnya Syekh Farustak Berhaji Syekh Farustak Ini Dikatakan Orang Bagdad Atau Irak Kalau Sekarang Syekh Farustak Ini Kemudian Pada Tahun Selanjutnya Beliau Haji Lagi Setelah Haji Beliau Kedapatan Di Gagah Putih Bersih Lalu Kemudian Pemuda Ini Mengikutinya Mendekatinya Mengikutinya Setelah Syekh Farustak Ini Memuji Memuji Dan Membaca Rasulullah Baik Seperti Kebiasaan Beliau Pada Tahun Pertama Akhirnya Syekh Farustak Ini Diikuti Anak Muda Ini Lalu Anak Muda Ini Mengatakan Wahai Bapak Mari Jenengan Ikut Saya Saya Akan Menjamu Anda Lalu Teringat Kejadian Satu Tahun Yang Lalu Ketika Ada Orang Tua Mengajak Dia Makan Dan Sebagainya Lalu Di Tengah Setelah Makan Takut Lidahnya Dipotong Lagi Akan Tapi Karena Syekh Farustak Ini Adalah Seorang Ulama Yang Terkenal Seorang Punya Air Hebat Kemudian Hatinya Wasiyusodri Legowo Hatinya Lapang Dada Maka Menerima Ajakan Anak Muda Seketika Menerima Ajakan Anak Muda Lalu Di rumahnya Ada Seekor Kurungan Kera Ada Kurungan Kera Lalu Syed Farustak Ini bertanya Siapa Ini Lalu Anak Ini Menangis Dia Itu Ayahku Yang Dulu Pernah Memotong Lidahmu Tolong Kalau Sekarang Aku Minta Keriduan Memaafkanlah Atas Kehilafan Ayahku Seketika Itu Syed Farustak Memaafkan Ayahnya Tersebut Ayah Anak Tersebut Hati-hati Wahabi Yang Selalu Membitahkan Maulid Yang Tidak Ada Katanya Ajaran Islam Bisa-bisa Nanti Kamu Tidak Laknat Tidak Diakui Hati-hati Kemudian Saya Teringat Katanya Syedina Osman Man Man Anfako Dirham Ala Kir'ati Maulud Faka An Nama Syahidah Ghaz Badar Wah Hunen Barang Siapa Menginfatkan Satu Dirham Pembacaan Kir'ati Maulid Nabi Maka Seakan-akan Dia telah Menyaksikan Peran Badar Dan Peran Hunen Walaupun Kita Jauh Dari Masa Kemudian Katanya Sayyidina Ali Nabi Talib Kata Sayyidina Ali Juga Barang Siapa Mengagumkan Maulid Rasul Hari Kelahiran Baginda Nabi Dengan Mengadakan Kumpulan Pembacaan Syiroh Nabawiyah Maka Dengan Bacaannya Tersebut Dia Tidak Akan Keluar Dari Dunia Kecuali Dalam Keadaan Iman Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Wallah Al-Mafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Baratuk Warahmatullahi